Sebelumnya, tepuk tangan dulu Bapak Osvaldo Hai yang telah resmi menjadi penggawa macam kemeworan posisi Jakarta Dan tempat di depan kita sudah ada mungkin yang teman-teman sudah tidak asing lagi yaitu Bapak Direktur olahraga kita yaitu Bapak Ferry Paulus dan pemain baru kita Osvaldo Hai Untuk setelah waktu kita serahkan kepada Bapak Ferry untuk menyampaikan statement pertamanya terkait kedatangan Osvaldo Hai Setelah Bapak Ferry, mungkin teman-teman mungkin penasaran berapa tahun dan sebagainya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Teman-teman wartawan yang saya cintai dan tentunya hari ini adalah hari yang teman-teman tunggu setelah sekian lama banyak sekali gosip-gosip pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan kapan Osvaldo bergabung teman-teman wartawan dan juga barangkali Jack Mania yang juga hadir selamat untuk ketung yang baru Diki ya Diki Suwaro aduh jadi kita sudah ada ketua umum yang baru hari ini juga kita kedatangan pemain satu pemain lagi yang baru yaitu Osvaldo Hai tepuk tangan boleh buat Osvaldo Hai teman-teman kontrak atau durasi yang akan kita lakukan bersama dengan Osvaldo memang satu tahun dengan opsi perpanjangan dua bahkan tiga tahun itu kesepakatan kita bahkan kita juga sudah sepakat ketika diperpanjang seperti apa durasi dan harganya sedikit saya mundur ke belakang memang memburu Osvaldo ini panjang sekali ya sebelum Sea Games Filipina saya juga sudah ada komunikasi bahkan ketika di Filipina pun itu juga kita lakukan komunikasi yang sangat intens ketertarikan persija untuk mendatangkan seorang Osvaldo Hai pokoknya pecah banget lah kalau ada dia ya jadi memang mungkin teman-teman juga sudah sangat memahami seperti apa kualifikasi atau kualitas dari panda Osvaldo tetapi buat persija kita memilih pemain sesuai dengan kebutuhan dan juga posisi atau apa namanya tempat-tempat yang betul-betul saat kemarin di musim yang lalu itu kita belum mendapatkan posisi atau pemain lokal yang sekualitas Osvaldo ya tentunya persija bersyukur dan berterima kasih bahwa setelah lepas kontrak dari Persebaya Osvaldo bisa bergabung dan hari ini kita perkenalkan untuk menjadi bagian dan squad persija untuk musim 2020 khusus untuk Jackmania teman-teman gak perlu pusing-pusing lagi atau bertanya-tanya lagi bahwa hari ini kita sudah resmi bahwa kontrak juga sudah ditandatangani dengan seperti apa yang tadi saya sampaikan dan setelah hari ini ya Osvaldo juga akan langsung bergabung karena pelatih juga sudah menanti dan beberapa hari kemarin Osvaldo juga merampungkan semua aktivitas di negaranya Jayapura sana begitu kan Osvaldo oke mungkin dari saya pengantarnya itu tapi sekali lagi selamat datang Osvaldo High dan harapan persija tentunya dengan hadirnya Osvaldo ini bisa menambah amunisi yang baru dan tentunya bisa memberikan pundi-pundi gol bahkan paling tidak barangkali asis-asis untuk menciptakan gol bagi kemenangan persija terima kasih selebihnya saya kembalikan terima kasih Pak Ferry mungkin sebelum kita oper ke Osvaldo kita cukup kedatangan Osvaldo cukup meriah Pak di sosial media 30 menit setelah kita posting di Instagram sudah ada 1000 komentar dan di Twitter sudah ada 1500 like dan retweet jadi sudah kita posting tadi jam 5 jadi Osvaldo memang sudah dinantikan oleh perhukuman persija dan Osvaldo bagaimana nih pendapat kamu tentang pertama kali akhirnya diresemikan oleh persija bagaimana reaksinya selamat sore buat teman-teman media selamat sore juga buat Pak Ferry buat semua jajaran pelatih persija pertama-pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan juga kepada persija Jakarta yang sudah terima saya sebagai keluarga besar di persija Jakarta tentu bagi saya merupakan suatu kebanggaan bisa bergabung suatu keimpian yang besar juga bisa bergabung bersama tim persija Jakarta karena siapa yang gak mau juga main buat persija tim yang merupakan tim legendaris di Indonesia merupakan tim besar dan juga memiliki supporter yang sangat militan dan mendukung itu yang membuat saya tertarik dan tentu menjadi tantangan tersendiri buat saya bagaimana untuk bisa bermain bersama persija dan bekerja sama bersama pemain-pemain terbaik yang ada di Liga Indonesia itu dari saya sekian dan terima kasih terima kasih Osvaldo setiap menasang berkelas dari Osvaldo Hai teman-teman kita buka sesi pertanyaan dengan tiga pertanyaan dulu terkait hanya terkait tentang Osvaldo Hai saja silahkan mas profik ya sorry Pak Meri eh eh jopos ya iya iya oke Pak Meri diberdasarkan data transfer itu harga kontrak Osvaldo itu sekitar 4,4 miliar Pak itu benar ya Pak harga segitu terlalu kecil terus yang kedua ada target berapa gol berapa asis buat Osvaldo Pak karena kan tentu hanya ekspresi besar buat Osvaldo gitu udah iya eh mungkin kalau berita transfer atau katakan bandrol dari Osvaldo itu angkanya 4,4 bahwa seorang Osvaldo menurut saya terlalu kecil terlalu rendah ya memang budaya Indonesia ini belum terbiasa menyampaikan seberapa sih bandrol atau katakanlah kontrak yang disepakati antara manajemen kepada pemain tapi lagi-lagi saya ikutin apa informasi pasar Taufik belum bisa saya sampaikan tetapi seorang Osvaldo menurut saya pantasnya mendapatkan angka yang mungkin lebih dari angka yang Taufik tadi sampaikan nah kemudian mengenai goal sebagai pemain profesional ya memang tentunya kita ada apa target-target karena dia diplot sebagai seorang winger ya bahwa target utama adalah memberikan asis atau memberikan sumbangan supporting kepada si Mik sebagai goal gater kita memang ada target-target sebagai pemberi asis ya saya lupa dia di klub yang lama itu berapa banyak asis yang diberikan yang pasti asis yang kita canangkan itu mendekati angka 10 asis tentunya bukan hanya asis seperti yang sudah-sudah Osvaldo sampaikan Osvaldo juga bisa memberikan kontribusi goal ya hanya memang tidak ada batasan sebagai seorang winger sebagai second striker ada target untuk mendapatkan goal tetapi kita punya keyakinan bahwa goal yang akan diberikan oleh Osvaldo jauh lebih penting memberikan kontribusi kemenangan dibandingkan hanya goal-goal atau asis-asis saja terima kasih terima kasih teman-teman selanjutnya ke pertanyaan kedua silahkan masih kalau bisa dimaksimalkan karena sesi dosong seperti tidak ada karena bertambah dengan suatu maghrib Mas Hari habis itu Mas Yaksan Pak buat Pak Ferry saya hari dari BolaSport.com yang pertama apakah Osvaldo akan menjadi pemain terakhir yang didatangkan pesudu ini mengingat PT 3 memberikan slot 33 pemain kepada setiap itu yang pertama oleh Bota Osvaldo mungkin bisa diceritakan sedikit tadi Pak Ferry bilang kamu negosiasi sama Persija sejak PC Games di Filipina komunikasinya intense apakah kamu sebenarnya sedang lama banget pengen memain di sini atau bagaimana bisa diserahkan apa ya kalau dari saya sendiri kan apa ya memang ya siapa sih yang punya tidak memain di tim besar Persija dengan ada tim-tim yang lain yang besar ya terus ada tawaran dari Persija yang tentu jelas saya ambil itu kan merupakan tantangan baru merupakan apa itu halangan baru itu bagi saya sendiri jadi jelas saya harus ambil tantangan itu dan terus harus membantu tim Persija mungkin bisa sempat komunikasi sama pemen-pemen senior di Papua menggabung ke Persija pernah kebua Salosa atau kartisan Salosa tidak pernah karena Oswaldo pemain profesional dia dia bicaranya sama manajernya oke apa tadi ya saya sampai lupa oh pemain terakhir mungkin bisa apa istilahnya dua terakhir atau satu terakhir yang pasti memang bukan rahasia umum lagi bahwa Persija sedang memburu atau mempercepatkan mempercepat proses dari proses naturalisasi klok ya gak mungkin kita menunggu naturalisasi itu selesai pasti kita juga paralel nah slot klok ini akan tergantikan dengan posisi apa namanya pemain asing pemain asing sudah banyak komunikasi yang kita lakukan ya tentunya tetap fokus kita adalah bagaimana keinginan dari pelatih untuk menghadirkan pemain asing posisi pemain asing yang akan direkrut itu adalah di posisi sebagai apa namanya attacking midfield mungkin playmaker kurangkali begitu nah sampai hari ini dari beberapa kandidat memang belum pas ya selain memang ada terikat kontrak dengan tim lain ada hal-hal lain yang juga apa namanya belum apa belum bers lah belum berjodoh lah sama kita mungkin seperti teman-teman tahu beberapa waktu yang lalu kita juga ada memburu beberapa pemain yang saat ini sudah berkontrak dengan yang dengan klub yang lain artinya kita bukan kalah tetapi ada beberapa poin misalnya seperti Honda beberapa poin kelusulah yang tidak bisa kita penuhi dan tidak ada kesepakatan nah kita sedang memburu pemain yang lain untuk menggantikan posisi atau menggantikan posisi mark clock jika itu terjadi sebagai naturalisasi terima kasih teman-teman pertanyaan ke tiga Pak Neri Rek Adi Pak dari Polen.com oh iya iya Adi Pak tadi Bapak sempat singgung soal kalau boleh tahu memang apakah prosesnya akan tuntas sebelum 31 mulai atau bagaimana itu yang pertama yang kedua jika tuntas Bapak keseja akan mendatang polenasing otomatis stok gelandang akan sangat menumpuk menumpuk ada ada Evan ada Rohit ada Lok juga nantinya bagaimana Pak jaga kehargaan supaya pemain tidak merasa banyak saingan di posisinya mungkin Faldo kemarin Evan Gabung Persija sempat dapat protes protes dari bonek mungkin kamu gimana caranya untuk menjaga menjaga atau mengahamati mereka dengan pindahan kamu ke sini teman-teman mungkin sebelum kita jawab itu kita Osvaldo bagaimana kalau misalnya kalau misalnya mau menopongan juga tidak apa-apa masalah kamu dengan supporter persebaya gak apa-apa ya kalau kalau dari saya sendiri ya ini kan sepak bola ya gimana pun kita pergi ya itu pekerjaan kita kalau menurut saya walaupun kipendahan saya ke sini kan soal rivalitas tapi itu kan antara supporter yang main yang main kan gak jadi masalah kalau bagi saya sendiri ya itu memotivasi saya untuk memberikan yang lebih baik lagi kepada klub yang saya bela ya itu profesionalnya disitu ya harus saya berikan yang terbaik buat klub yang telah menontrak saya ya Adi mendatangkan pemain atau mereplace padangkali proses naturalisasi ya dari Mark Locke memang itu keinginan dari pelatih bahwa faktanya di gelandang menumpuk tentunya menurut pandangan kita di manajemen dan itu juga sudah dikonfirmasi sama pelatih pelatih happy gitu karena banyak pilihan ya tentunya sebagai pemain profesional dimanapun dia posisinya dimanapun dia berada kalau kompetisinya itu sehat pasti itu akan memberikan dampak yang positif bagi tim memang dengan banyaknya stok di gelandang dengan kualitas yang tipis-tipis ya pasti banyak permasalahan artinya rivalitas dan lain-lainnya tetapi itu semua di manajemen tim ada Bambang Pamungkas ada pelatih Sergio yang sudah punya banyak pengalaman tentunya beliau saya punya keyakinan pandai lah mereka semua itu mengatur bagaimana harmonisasi yang harus dikerjakan di tim ini dan saya sekali lagi punya keyakinan bahwa dengan menumpuknya stok itu buat persija adalah sesuatu poin yang sangat positif sehingga pilihannya jadi lebih banyak ya sekarang ini Kumham sudah bin juga informasi tadi ya itu juga sudah setelah bin Seknek ya dari Seknek baru ke DPR RI di komisi 10 dan sebagainya di dalam komisi 10 itu biasanya proses naturalisasi itu itu biasa cek apa namanya bahasa membacakan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya jika itu sudah prosesnya selesai maka dia akan mendapatkan privilege untuk mendapatkan KTP ya kalau hitung-hitungan kita dari apa ngelihat timeline yang ada tanggal 10 Maret itu batas waktu terakhir kita punya optimisme dari apa namanya agent yang ngurusin proses naturalisasi ini baru tadi juga ketemu sama saya lagi disini dan dia punya keyakinan karena dia punya record atau punya pengalaman dari proses-proses naturalisasi yang lain ya mudah-mudahan ini bukan hanya apa namanya berita angin surga tetapi kita juga berharap ini benar-benar merupakan berita yang positif ya oke teman-teman mungkin dua penerian terakhir karena sudah mau ke azan maghrib sorry tiba-tiba selanjutnya buat faldo nama dulu selain selain dibilang persi jadilah tim besar beserta punya supporter yang besar juga apa yang lebih membuat faldo tertarik kedua nomor punggung nomor 20 biasanya tapi sudah di ini kayaknya 20 sudah di apa dikremasikan untuk mas punggung kalau dari saya sendiri yang tertarik saya tertarik ke persija yang merupakan tantangan itu yang bagi saya tantangan tersendiri bagi saya ya klub besar tentu punya tantangan yang besar yaitu menjadikan motivasi saya untuk harus terus bekerja belajar untuk menjadi yang terbaik terus kalau soal nomor punggung gak jadi masalah sih nomor punggung 20 gak bisa saya pakai ya masih ada nomor punggung yang lain soal nomor punggung kan tidak jadi masalah yang penting apa yang kita lakukan di dalam lapangan itu yang lebih penting memang BP20 ini adalah untuk sekarang ini adalah nomor yang fenomenal mungkin di persija belum selama persija berdiri memang ada pendahulu-pendahulu persija pemain persija yang punya kebiasaan memiliki nomor punggung nomor punggung tertentu tapi di era sekarang ini untuk saat ini manajemen ya akan apa namanya mempensiunkan nomor 20 dalam waktunya kapan sampai kapan itu kita belum tahu yang pasti untuk saat ini memang kita sepakat untuk menjadikan 20 ini milik seorang bambang pembekas apalagi beliau juga ada di tim ya terus akademi persija sendiri juga sudah membuat apa namanya koridor atau membuat beberapa kelas ada BP20 salah satunya ya itu kelas striker itu BP20 nah ini akan kita terus promosikan merupakan bagian dari kerja atau aktivitas dari akademi persija teman-teman pertanyaan terakhir di sesi kali ini mungkin yang sebentar ada yang mungkin ada yang belum bertanya mungkin bisa dimaksimalkan jika tidak ada kita liapkan mas Taufik kembali selama Taufik mungkin bisa langsung terlihat terakhir ya titip titip mungkin oke yang pertama soal Berintu Ali pak Berintu Ali statusnya gimana terus yang berikutnya ini kan pak U20 kan apakah U20 yang dipromosikan itu akan diganti pemain senior akhirnya nyari lagi gitu pak atau gimana dan yang terakhir Lesa ini gimana sih pak Pasvaldo Lesa oh selagi iya regulasi kan sudah keluar ya memang ketika kita merekrut beberapa pemain junior salah satunya apa namanya naik pangkat dari U20 itu merupakan bagian dan rencana strategis dari tim dan juga tentunya manajemen setelah tidak lagi ada regulasi itu dan buat persija sebenarnya baik-baik aja ya karena memang klub profesional itu tidak lagi ada batasan namanya U23 U20 dan sebagainya hanya memang pertanyaan berikutnya mau dikemanakan anak-anak U20 atau U23 ini tadi pertanyaan Taufik apakah digantikan dengan pemain-pemain senior yang baru rasanya kalau melihat kualitas pemain senior yang ada yang masih beredar tentunya belum tentu lebih baik dibandingkan dengan pemain-pemain U20 misalnya kita bicara soal Taufik kita kan juga susah mencari striker sekelas Taufik untuk ukuran sekarang ini ya terus pertanyaan lain kaitannya dengan Rinto Ali Rinto Ali memang kita rekrut ya untuk mengisi sebenarnya mengisi di posisi fullback kiri atau fullback kanan karena dia biasa main di posisi itu nah dalam perjalanan latihan sementara ini rasanya sih masih fine-fine aja gitu nah ke depannya tentunya kita menunggu dari keputusan pelatih apakah pemain-pemain ini akan punya kesempatan atau menit bermain di pertandingan-pertandingan berikutnya ya kita akan pulangkan kembali ke pelatih kalau memang tidak bukan hanya barangkali pemain-pemain itu bahkan pemain yang menit bermainnya kurang pun juga pasti kita akan memberikan tambahan menit bermain barangkali di klub lain di tim lain atau mungkin juga bisa kalau memang ada kesempatan di U20 kita kembalikan juga ke U20 oke terima kasih oh Oswaldo Lesa iya sekarang kita sudah mendapatkan satu translator kembali ya Oswaldo Lesa dalam mungkin dalam beberapa hari ini dia juga sedang mencari pelabuhan baru ya kalau enggak ya tentunya akan kembali lagi gitu ya saya enggak tahu saya harus bicara apa kaitannya dengan Oswaldo yang pasti pelatih dan tentunya semua kebutuhan tim ini harus ada harmonisasi nah ini yang mungkin belum tercipta dan pelatih sangat membutuhkan translator translator lagi-lagi translator jadi mungkin besok Pak Tulusa sudah ada translator yang baru untuk menggantikan posisi Oswaldo Lesa ya terima kasih teman-teman dengan sermat rakyat tadi maka kita tutup transfer kali ini mari beri teku tangan untuk Persia Jakarta Pak Ferry dan Pak Fado Sebelum sebelum pergi Pak bisa kita foto dulu Pak untuk teman-teman media selamat menikmati selamat menikmati